Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Setibanya di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam Maka dipegangnya tangan wanita itu Lalu lenyaplah demamnya Wanita itu lalu bangun dan melalui Yesus Menjelang malam Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Dia lah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita Demikianlah Injil Tuhan Terbucilah Christus Saudari-saudaraku yang terkasih Kita pasti beriman Nah, seberapa besar iman kita Kalau dikatakan dalam Injil Yesus heran Mendengar iman perwira itu Luar biasa ya Kira-kira iman kita ini Apakah juga membuat Yesus heran Atau malah membuat Yesus pusing Kok kamu kayak gitu berimannya Nah, kira-kira kita ini membuat heran Kagum, bangga Tuhan Yesus Karena mempunyai iman yang besar Atau membuat Yesus pusing Kok kita berimannya kayak gini Nah, semoga kita mau merenung Saya kutipkan Mendengar hal itu Yesus heran Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai Pada seorang pun diantara orang Israel Yesus melihat Iman perwira itu besar Itu nampak Dimana Saya kutipkan Tetapi perwira itu berkata Kepadanya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Nah, iman yang besar itu ternyata Yang pertama Yang pertama Low profile Merasa tidak layak Dia perwira Namun dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan Ini juga diungkapkan ketika kita mau menyambut komunikudus Ya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan Katakan saja sepatah kata Hambaku ini akan sembuh Sungguhkah Sungguhkah Kita ini merasa tidak layak Mari kita bercerapin Kita jujur Seringkali kita merasa layak Seringkali kita merasa lebih layak Dari orang lain Nah, mari kita sungguh-sungguh Merenungkan hidup iman kita Sungguhkah Aku sungguh selalu merasa tidak layak di hadapan Tuhan Merasa berdosa Merasa banyak keliru Merasa banyak salah Nah, kalau seperti itu Kita akan membuat heran Bangga Tuhan kita Yesus Kristus Yang kedua Katakan saja sepatah kata Maka hambamu ini akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawaan Dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi Maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang Ia datang Perwira itu pun mengatakan Aku ini bawahan Nah, seringkali Kita ini kan merasa Aku itu atasan Aku itu lebih tinggi Aku itu lebih terhormat Aku itu lebih penting Aku itu lebih baik Dari yang lain Nah, ternyata Perwira ini Membuat Tuhan Yesus heran Karena dia seorang perwira Namun dia Tetap merasa Sebagai bawahan Di hadapan Allah Di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus Nah, semoga Kita sungguh-sungguh Makin bertumbuh dalam iman yang besar Bahkan membuat Tuhan Yesus heran Dan bangga pada diri kita Karena kita Merasa tidak layak Dan selalu merasa Sebagai bawahan Dengan kata lain Rendah hati Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang masa Salam Batul Kasih Berkatalem Dalam nama Bapak Putra Dan Nuh Kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.